Bu Ini adalah tahun dimana kita akan menduduki negeri Seperti yang Tuhan sudah katakan kepada Yosua Nah pagi hari ini saya mau menyampaikan kembali Apa yang kita sudah bahas beberapa hari lalu Yosua pasal yang pertama Dikatakan begini Kamu akan menyeberangi sungai Yordan Supaya kamu menduduki negeri Dan dikatakan begini Ayat yang kelima Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau Seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa Demikianlah aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Tidak akan meninggalkan engkau Karena itu orang-orang Israel harus menyeberangi Yordan Sebagai tanda bahwa mereka harus mengakui Bagi kita nantinya Harus mengakui kematian Yesus dan kebangkitannya Karena itu berbicara orang-orang yang sepakat Dengan perjanjian Tuhan Mari kita lihat ayat yang berikutnya Yang kita akan baca di ayat yang ke-11 Dari Yosua 1 ayat 11 Jalanilah seluruh perkemahan Perintahkanlah kepada bangsa itu Demikian Sediakanlah bekalmu Sebab dalam 3 hari Dalam 3 hari Kamu akan menyeberangi sungai Yordan Ini untuk pergi Menduduki negeri Yang akan diberikan Tuhan Yang akan diberikan Tuhan Yang akan diberikan Tuhan alamu Kepadamu Untuk diduduki Perhatikan Sekali lagi Dikatakan begini Sediakanlah bekalmu Sebab dalam 3 hari In 3 hari 3 hari Kamu akan menyeberangi Kamu akan menyeberangi sungai Yordan Lalu kamu akan pergi Menduduki negeri Nah saya mau sampaikan kepada kita 2018 Tuhan juga katakan Kita akan masuk Kita akan menduduki tahun ini Tahun ini akan menjadi tahun kita Kalau kita mengerti Arti sebuah perjanjian Dikatakan kamu akan menyeberangi sungai Yordan In 3 days Itu berbicara tentang Kematian Yisus Sampai kepada kebangkitannya Waktu kita Percaya Waktu kita kesepakat Dengan kematian Yisus Dan kebangkitannya Maka kita pun akan mengalami Seperti orang Israel alami Mereka masuk tanah perjanjian Tanah kanan Sekalibun Musuhnya besar-besar Tapi firman Tuhan sudah berkata Mereka tidak sendiri Tidak ada seorang pun Yang dahapat Menahan engkau Sebab ada perjanjiannya Dimetraikan Atas orang-orang Yang sepakat Dengan Apa yang dikatakan Tuhan melalui Yosua Dan hari ini Di tempat ini di Cerebon Ada patung yang luar biasa Patung malaikat Yang menghancurkan Perbuatan iblis Dan kita mau sepakati bahwa This year Kita masuk 2018 Kita tidak sendiri Ada pertolongan Tuhan Ada perlindungan Tuhan Ada malaikat-malaikat Tuhan Yang ada di tahun 2018 Untuk melindungi kita Supaya kita mampu Untuk menduduki negeri So I prophesy to you I declare You and I Are the generations That will Possess the land Menduduki negeri ini Di tahun 2018 Karena ada penyertaan Tuhan Ada pembelan Tuhan Atas kita semua Karena itu Bersuka citalah Sebarkanlah pesan ini Kepada setiap orang Yang Anda kasih Jangan takut Di tahun 2018 Karena 2018 This is our year This is our year To possess the land Ini adalah tahun Dimana kita akan Mengalami kehidupan Dan pemulihan Segala sesuatu Hallelujah Amen Sekali lagi saya katakan Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in the world Stay alive And stay connected With the promise of God You and I Will possess the land This year You claim You declare Ya Katakan Ucapkan Claim Declare Katakan Father I thank you for this year For this year Is the year That you want us To be in this year So that we Will possess the land Kita akan menduduki negeri Sampai jumpa lagi Di pertemuan yang berikut Saya bersama-sama Dengan kawan-kawan yang ada di tempat ini Mengucapkan Shalom Shalom Katakan shalom Shalom I love you all Sampai jumpa lagi Di pertemuan kita yang berikut Hallelujah Amen Amen Amen